Ribuan pengumudi ojek online menggelar aksi demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Mereka menuntut pemerintah turun tangan menyelesaikan perselisian mereka dengan pihak aplikator soal tarif yang dinilai tak manusiawi. Sebab aplikator menerapkan potongan yang cukup besar, sehingga penghasilan para pengumudi ojol ini tak cukup menutupi biaya operasional mereka. Tak hanya itu, masa aksi juga menuntut legalitas terhadap profesi mereka. Demo yang berlangsung sejak Kamis siang ini sempat memanas masa aksi pun sempat melakukan pembakaran ban, penutupan jalan, hingga penembakan kembang api ke arah petugas. Masa aksi yang menggelar aksi demo ini sendiri sempat ditemui oleh perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Pihak Kominfo pun mengaku bakal menindaklanjut di tuntutan mereka dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak aplikator. Masa aksi pun memberi waktu hingga 2 minggu ke depan bagi Kominfo untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.